Dulu itu sempat main ke Balai Budaya Rejo Sari, terus bareng teman-teman SMKI juga. Nah, di situ dapat tawaran dari Bapak, mau nggak berperan sebagai Yusuf gitu. Nah, saya berpikirnya ini adalah sebuah tantangan yang belum pernah saya mainkan juga dan minim referensi, jadi saya ambil. Banyak sekali proses yang didapat kayak bisa memperdalam teknik bernyanyi, terus keaktorannya juga terasah. Jadi di dalam drama musikal ini banyak sekali satu adegan itu bisa anjlok karakternya, bisa emosionalnya, bisa dimainkan di situ. Jadi berubah-ubah terus dan itu seru dan baru dapat pertama kali pengalaman kayak gitu di sini. Proses latihan di sini itu seperti yang kita sepakati, seminggu itu cuma satu kali kesempatan latihan. Jadi minimnya waktu latihan kita jadi apa ya? Mengumpulkan niat kita di rumah untuk latihan kembali, mencari, menggali lagi di rumah gitu. Jadi latihan satu kali seminggu itu menjadi bahan presentasi untuk kita yang sudah latihan di rumah. Karena ini mengangkat soal cerita ayah bapak, seorang figur bapak gitu. Dan saya juga belum pernah mengalami fase itu, jadi banyak sekali yang saya dapat. Mungkin ini bisa jadi wawasan untuk keesokan harinya ketika saya sudah menginjak di fase ini. Bagaimana menyikapi seorang anak, bagaimana menyikapi seorang istri, bagaimana bijaksananya, bagaimana selalu sabar menghadapi semua masalah. Saya sendiri selalu mencari, menggali tentang Santo Yusuf yang minim referensi ini dari sosok-sosok yang saya temui. Misal ada bapak saya, ada para sepoh-sepoh yang saya tahu gitu, bagaimana seorang ayah menyikapi di sebuah masalah di dalam rumah tangga maupun di luar itu. Harapan saya untuk drama musik kali ini cukup banyak ya. bisa mengedukasi anak-anak yang ada di Indonesia, khususnya dengan drama musik kali ini yang akan pengetahuan tentang Santo Yusuf, lalu menyadarkan keluarga-keluarga di luar sana yang pentingnya seorang ayah itu mengasihi, pentingnya seorang ayah itu sabar, bijaksana, menyikapi sebuah permasalahan. Dan saya harap juga akan ada drama musikal-drama musikal selanjutnya selain drama musikal Yusuf ini. Mari kawan-kawan kita luangkan waktu sejenak untuk menonton kita sebutnya apa ya. Kisah zaman dulu seorang Yusuf itu bagaimana menyikapi sebuah keluarga, bagaimana menyikapi Yesus dan Maria istrinya. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk refleksi kepada diri kita sendiri sudah bijakah kita, sudah sabarkah kita. Kau berkarya.